Assalamualaikum Wr. Wb bertemu lagi di Debarat Talk bersama dengan saya Denny Batubara dan kali ini kita akan membahas topik tentang perkembangan literasi di Indonesia dan sudah bersama kita pegiat literasi dari Sumatera Barat Denny Melizon yang saat ini hadir dengan kita dari Simpang 4 Kabupaten Masaman Barat Sumatera Barat. Assalamualaikum Den Waalaikumsalam Wr. Wb Bang Denny, apa kabar Bang? Pertanyaan bertemu di udara Iya, udah lama ya? Nah, ini kan Denny dan kawan-kawan di Sumatera Barat aktif dalam pelaksanaan kegiatan literasi di Sumatera Barat. Nah bisa diceritakan bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Oh iya Bang, baik Bang. Terima kasih pertama sekali saya terima kasih nih kepada Bang Denny yang telah mengundang kita di Debarat Talk Alhamdulillah gerakan literasi di Sumatera Barat kita bicara Sumatera Barat dulu di Sumatera Barat ini sudah berkembang sudah berkembang kita jalankan itu dengan teman-teman sekitar dari tahun itu mulainya mulainya itu 2015 2015 2015 hingga sekarang walaupun sebelumnya ada juga cuma tidak sistematis masih masih sendiri-sendiri gitu nah 2015 kebelakang ini itu kita bekerja bersama-sama Bang jadi bergeraknya tidak sendiri-sendiri bersama-sama untuk menguatkan gerakan dan mengembangkan gerakan literasi di Sumatera Barat nah jadi sekarang sih kita sudah menyebar nih di beberapa kabupaten terus saya sekarang sudah balik ke Pasauan Barat ke Kapung Halaman dulu kita semuanya bergerak di di Sumatera Barat di Padang gitu dengan beberapa kegiatan kita literasi lah literasi dan kebelakang kita evaluasi lagi rupanya kita lebih harus berfokus di di emosi masing ada yang di Padang Panjang ada yang di Saurat di Payab Ubu gitu dan lain-lain lah ada di Solo Solo juga ada dan sekarang kita di di Pasaman-Pasaman juga ada Pasaman dan di Pasaman Barat nah dari pengalaman Dedy dan kawan-kawan di Lapangan bagaimana kondisi minat baca apa orang saat ini jadi itu yang member kita ingin bergerak bersama-sama kondisi minat baca di Sumatera Barat itu bang sebenarnya relatif sih terhitung daerahnya sih kita baca itu tapi dari penilaian dari evaluasi kita pakai data dari Pustaka Provinsi Pustaka Provinsi Sumatera Barat Dinas Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat itu kemarin tahun 2018 membuat semacam survei gitu minat baca per daerah Kabupaten Kota di Sumatera Barat nah dari situ kita bisa mengambil apa bang mengambil sebuah apa namanya sebuah tujuan lah gitu ya tujuan bagaimana kita digerakkan kita ini nah Sumatera Barat sendiri sebenarnya gini bang kalau istilah saya begini kalau Sumatera Barat minat baca masyarakat kita di Sumatera Barat tinggi gitu jadi minat baca di Sumatera Barat tinggi bang yang rendah itu bang minat untuk membeli buku dan mengunjungi perpustakaan jadi kalau memang dibagi bukunya bang dibagikan bukunya gratis itu dibaca orang gitu tapi disuruh membeli belum nah gitu gitu dia nah jadi yang dilakukan apa saja ini apakah membuat pelatihan atau misalnya perpustakaan keliling atau bagaimana ya banyak bang banyak kita yang pertama tentu kita kerjasama dengan instansi instansi terkait dalam hal ini tentu dinas badan atau badan arsip perpustakaan atau dinas perpustakaan baik di provinsi atau kewatin kota kita wajib rasanya mengandeng itu ikut karena yang kita kerjakan ini kan bang yang kita kerjakan ini adalah pekerjaan pemerintah tapi belum dikerjakan gitu jadi pekerjaan pemerintah yang belum dikerjakan kita bantu mengerjakannya dengan harapan nanti pemerintah hadir dalam gerakan ini dalam gerakan ini dan full gitu untuk untuk bergerak untuk mengembangkan gerakan literasi ini karena gerakan literasi ini kan sudah ada di program nasional ini ini sudah ada di program nasional malah saya rasa saya apa kan saya lihat untuk anggaran saja ini untuk literasi ini besar sekali bang hampir sama dengan dengan pendidikan gitu nah kita melakukan berbagai hal banyak yang kita lakukan pertama yang kita lakukan itu adalah mengkoordinasikan mengkondisikan mengkoordinasikan komunitas-komunitas kita bentuk komunitas-komunitas di berbagai daerah di berbagai daerah nah dengan adanya komunitas-komunitas itu kita punya jaringan jaringan untuk penyebaran apa ini penyebaran misi kegiatan-kegiatan dan program kemudian kita juga melakukan semacam apa namanya semacam apa lah menjarik hubungan gitu menjarik hubungan dengan teman-teman di pusat gitu yang punya link kepada buku-buku penyediaan buku-buku bang nah alhamdulillah beberapa tahun bulan ini dua tahun ini lah kita sudah banyak dapat bantuan buku itu ada yang dari komite buku nasional dapat itu kemudian ada dari balai kustaka juga saya juga sudah pernah kembali kustaka dengan nengok untuk satu rahmi kita jaring satu rahmi seperti itu kemudian buku-buku itu buku-buku itu kemudian kita sebar ke komunitas lalu mereka membuat kikitan-kikitan sendiri ada yang bukan lapa baca bang bukan lapa baca di daerah-daerah di palisias umum kemudian ada yang membuat rumah baca warung baca gitu macam-macam banyak pokoknya kita kita push komunitas-komunitas warung-warung komunitas itu untuk kreatif bagaimana secepatnya buku-buku tersebut tersalurkan kepada masyarakat nah itu kalau saya ceritakan disini mungkin bang berbagai macam triknya itu banyak nah di pasaman barat sendiri pasaman barat bang kita kita apa namanya kita manfaatkan kearifan kita di pasaman barat di pasaman barat itu kita letakkan buku-buku di warung-warung di lopo-lopo kopi di warung-warung kopi jadi selain mereka berbincang-bincang masalah sehari-hari kita sediakan buku-buku buku-bukunya itu yang mencari buku-buku itu bang itu dari pustaka negari nah di sepatah barat kan ada negari bang dan itu punya pustaka pustaka dan punya koleksi buku-buku yang banyak ribuan bukunya bang tapi mungkin tidak tidak terlalu didistribusikan nah kita kita dorong mereka mencari buku-buku tersebut kepada masyarakat kalau sambutan dari masyarakat sejauh ini itu tadi sambutan sambutan masyarakat itu bang seperti saya bilang tadi ketika buku-buku sampai kemana mereka mereka akan baca tapi jangan jualan buku dulu kalau kita jualan buku misalnya tidak akan beli tapi kita ketika kita buka memang butuh proses contoh misalnya nih ada di suatu tempat di silaping kampung kita di silaping itu kita butuh waktu dua minggu bang dua minggu untuk dikunjungi masyarakat dua minggu hari pertama kita buka lapak wajah itu tidak ada yang datang marah-marah dilihat pesimis orang-orang dimana nih dua minggu dari intik jadi adik-adik itu sampai putus asa gimana nih bang gak ada orang gak ada orang yang datang tapi saya sabarkan sabar biasa itu kita sedang membangun sesuatu kita sedang membangun peradaban kalian sabar Alhamdulillah sudah dua minggu datang satu orang datang dua orang tiga orang akhirnya Alhamdulillah ramai ramai kemudian baru pas itu salah satu contoh kemudian kalau di Pasaman Barat lagi di Kinali di Kinali pun kita sudah buka lapak wajah itu di tepi jalan di pasar itu dikira orang kita jualan anak-anak teman-teman dikira orang jualan kalau jualan kan tadi kan gitu oh ini beli buku lagi nih gak mau gitu akhirnya saya juga ikut sih seperti di tanah abang kayak jualan baju yuk bu kita ini bukunya 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 bu gratis-gratis baca bukunya bu boleh dibawa gitu itu salah satu kira-kira bang kemudian banyak lah intinya bagaimana buku-buku yang sudah diamanakan kepada kita mungkin dari bantu-bantu donatur kita sampaikan kepada masyarakat artinya apa namanya itu apakah fungsi dari perpustakaan keliling itu disana tidak tidak berfungsi atau bagaimana berfungsi pak jadi untuk perpustakaan keliling terima kasih mungkin ke ini ke instansi kita dinas perpustakaan baik di provinsi ataupun yang di kabupaten itu punya mobil keliling semuanya punya mobil perpustaka keliling itu ada berfungsi cuma di kita kan tahu nih di instansi di dinas dinas mereka kan terkendala dengan anggaran selalu terkendala dengan anggaran pak kalau tidak ada anggaran misalnya gak mungkin mereka pergi disana nah yang tidak mereka kesana itu yang kita pergi kita kan gak kita kan gak gak selalu perlu uang kalau mereka kan harus punya anggaran dulu baru bergerak kalau kita gak kita perlu orang ada gak manusianya disana yang akan membaca buku ini yaudah kita kesana dari banyak kegiatan ini tentu tentu ada ada nilai positifnya misalnya berkumpulnya para penulis atau berkumpulnya para pegiat-pegiat literasi nah bagaimana kalau disana ya disananya dimana ya bang di Sumatera Barat atau Pasaman Barat di Pasaman Barat Pasaman Barat oke jadi di Pasaman Barat ini selain gerakan ini gerakan ini mengumpulkan orang-orang yang seminat yang satu minat dan sehobi kemudian satu PC mungkin PC ya kalau misi kita gak tahu masing-masing satu PC kita juga mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan ini adalah ide-ide bang bukan manusianya saja ternyata banyak bisa kita gali gitu dari masyarakat gitu tidak hanya sekedar membaca gitu tidak tidak hanya membaca mereka mungkin untuk terkhusus kalau gerakan di Pasaman Barat itu bang itu kita khususkan itu memang apanya ke remaja bang remaja dan anak-anak gitu karena saya mungkin bukan putus asa sih tapi saya rasanya tidak kuat kalau kemudian mengajak teman-teman yang sebaya saya lagi untuk membaca buku untuk apa lagi gitu enggak biarlah kita tabina yang remaja-remaja ini yang masa depan kita ini gitu yang teman-teman kita itu biarlah mereka seperti itu artinya gitu jadi banyak dari situ kita bisa mengumpulkan guru-guru guru-guru gitu nini mama juga bang nini mama gitu dan kemudian yang apanya bang yang uniknya ini ternyata di pemerintah itu di pemerintah itu sama seperti saya ini kan banyak juga ASN yang punya minat untuk berkegitan sosial seperti ini gitu punya sama seperti saya kan ada-ada beberapa orang yang bisa kita ajak gitu ikut misalnya nih ketika satu daerah itu butuh bibit bibit pohon gitu bibit pohon kita gak perlu pakai surat gitu cukup ambil di lingkungan hidup karena ada teman kita di sana yang bisa mengeluarkan itu gitu itu sudah kita buktikan kemarin kita kemarin punya kegiatan di ranah patahan kemarin itu sambil penanam bibit pohon yang seperti itu yang membantu kita yang membantu kita bang dan saya rasakan sih ketika gerakan kita lakukan itu dengan ikhlas dengan ikhlas dan bahagia gitu kan itu ada-ada saja yang menolong gitu ada yang membantu bang jadi bukan hanya uang gitu pertolongan-pertolongan itu datang nah ini target apa yang ingin dicapai dari kegiatan literasi ini jadi begini untuk pasangan barat pertama insyaallah kan tahun depan kita punya 72 negari bang insyaallah ya 72 negari kalau jadi persiapan artinya 72 negari kita akan punya pustaka 72 buah pustaka negari di pasangan barat saya sudah sampaikan saya paparkan ini ke di pustaka dan teman-teman andai-andai saja 72 negari ini satu negari membina 10 rumah 10 rumah di negari itu untuk gerakan literasi keluarga gitu membina rumah satu itu dengan penyediaan buku-bukunya dengan impactnya gitu apa yang bisa lakukan dengan apa untuk peningkatan ekonominya gitu dan ekonominya 10 rumah per negari kita punya 720 rumah yang terimbas dengan gerakan literasi ini bang 720 rumah kalau dia bisa lagi mengembangkan lagi itu luar biasa bang dan saya targetnya cuma 10 tahun bukan dengan ini tapi 10 tahun mendatang gitu dua kali ganti bupati lagi mungkin insyaallah teraksana gitu saya kira dengan gerakan itu saja dulu itu saja itu saja dulu kemudian yang selebihnya nanti kita cari lagi bagaimana caranya yang intinya sebenarnya kita butuh gerakan percepatan penyejahteraan masyarakat dengan gerakan literasi ini nah itu bang oke mudah-mudahan apa yang dilakukan Denny dan kawan-kawan di pasangan barat khususnya atau di Sumatera Barat umumnya bisa apa bisa mencapai tujuannya dan semoga apa masyarakat ini juga semakin suka membaca ya dan tolong dibantu-bantu bang ya tolong bantu kami dan kita juga berharap nanti akan muncul bibit-bibit penulis-penulis seperti Denny Melison ini di kampung kita amin bang amin bang terima kasih karena tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini juga lahir karena dulu suka membaca kan gitu betul betul abang juga kan iya abang juga saya sebetulnya ini biar biar penonton tahu kan saya idola pertama saya itu bang Denny sebetulnya bang Denny idola saya bukan karena nama sama kan tapi karena di kampung di kampung dulu abang ini apa nih sangat di di seberang tua gitu seperti jadi abang Denny Dintin Dewa Tua Rani idola pertama saya sebetulnya saya banyak menurut abang kalau di kampung kita kan dari zaman dulu memang sangat susah mencari buku jadi pada saat kita bertemu buku kayak bertemu harta karun kalau zaman dulu kan betul bang bahkan kita kalau baca koran itu koran satu minggu yang lalu kan tapi itu masih kita baca itu abang abang gak tahu kan saya pernah mencuri buku buku masjid saya pernah mencuri buku masjid kenapa saya curi gak ada yang baca cuma saya aja yang baca daripada saya ke masjid hanya untuk baca buku lebih baik saya curi aja saya balik pulang kemudian benar-benar semudah di Pasaran Barat menyadari itu bahwa sekarang mereka tidak perlu lagi kayak kita zaman dulu karena sekarang sudah ada para peget-peget literasi ini yang akan datang ke kampung masing-masing untuk mewadahi macam mereka kan gitu ya betul betul baik bagi Anda yang menonton tayangan ini Anda juga bisa memberikan komentar atau saran kalau ada yang mau menyumbang buku untuk kawan-kawan di daerah atau para anak-anak pembajar di daerah yang membutuhkan Anda juga bisa menyumbangkan buku nanti tinggal ditulis aja di kolom komentar baik terima kasih banyak Denny Melison atas waktunya sama-sama kita di Debaratok semoga sukses selalu dan semoga bisa membuat Indonesia ini lebih maju lagi dan membaca itu baik insyaallah demikian Demikian Debaratok kali ini sampai jumpa di topik berikutnya berdekat selamat menikmati selamat menikmati